Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimah Suleiman Gubernur Sulai Selatan Mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulai Selatan Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan Sebuah pendidikan dengan digital approaching Untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan Yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulai Selatan Termasuk di pelosok-pelosok Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru Namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat Seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang trik-trik penyelesaian soal Ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulai Selatan Sering-sering memakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki Untuk seluruh adik-adik sekalian yang saya cintai sebagakan selamat belajar Dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian Selamat kita pada selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo generasi Smart Apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya Hari ini bertemu lagi dengan saya Dahlia Kusuma Widyasari Kalian akan belajar geografi bersama-sama Generasi Smart Generasi Smart hari ini kita akan belajar tentang permasalahan dalam penerapan tata ruang wilayah Dan upaya mengatasinya Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kalian sudah belajar tentang apa itu tata ruang Dan bagaimana tata ruang itu dirancang Mulai dari tingkat nasional, provinsi hingga tingkat kahupaten atau kota Dan hari ini kita akan lihat Apakah ada dalam penerapan tata ruang tersebut Permasalahan-permasalahan yang muncul dan bagaimana kita mengatasi permasalahan tersebut Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan dalam penerapan tata ruang Dan yang kedua yaitu untuk merumuskan upaya atau solusi dalam mengatasi permasalahan yang muncul tersebut Lingku pembahasan kita mulai dari definisi penataan ruang Kemudian tujuan penataan ruang Tantangan dalam penyusunan tata ruang wilayah Kemudian permasalahan yang muncul Dan tentunya upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut Yang berikutnya kita akan lihat Di kota-kota di dunia itu tata ruang mana sih yang paling bagus Kemudian kita lihat juga di Indonesia Ada tata ruang kota yang terbaik di mana saja Dan terakhir kita tanya jawab dan kita kesimpulkan pembelajaran kita hari ini Nah coba lihat gambar di samping Kalian bisa melihat ada landscape sebuah kota yang ada di solusi selatan Coba tebak kota mana itu Ya itu adalah kota pare-pare Ternyata pada tahun 2022 yang lalu Kota pare-pare itu mendapat penghargaan dari UI Greenmetric Tentang bagaimana tata kota yang terbaik di Indonesia Jadi ada beberapa kota yang dinilai oleh UI Greenmetric Dengan beberapa indikator yang dia munculkan Dan salah satu kota terbaiknya yang ada di solusi adalah kota pare-pare Selamat ya yang ada ditinggal di kota pare-pare Tentu kalian bangga dengan pencapaian tersebut Oke kita lihat selanjutnya Kita mulai dari apa sih yang dimaksud dengan penataan ruang Nah pada pertemuan-pertemuan sebelumnya Bapak Ibu Guru yang menemani kalian di Smart School ini Tentu sudah menjelaskan bahwa dasar penataan ruang itu Ada pada Undang-Undang Republik Indonesia tahun 26 tahun 2007 Yang pertama Kemudian Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 Dan berikutnya yaitu Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2021 Nah dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut Maka penataan ruang itu bisa dikatakan sebagai sebuah sistem Untuk perencanaan tata ruang Kemudian pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang Ruang ini mencakup ruang yang ada di darat, di laut, di udara Yang mencakup seluruh wilayah Indonesia Definisi dari penataan ruang adalah Proses perencanaan, pemanfaat, dan pengendalian ruang Yang dilakukan secara sistematik Dan ini bertujuan untuk mewujudkan suatu wilayah nasional Yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutkan Berdasarkan wawasan nusantara dan ketahanan nasional Kita lihat tujuan dari penataan ruang Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan Kemudian terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam Dan sumber daya buatan Dengan memperhatikan sumber daya manusia Dan terwujudnya perlindungan fungsi ruang Dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan Akibat pemanfaatan ruang Nah kompleks sekali ya Jadi penataan ruang itu harus memperhatikan Bagaimana lingkungan alam dan lingkungan buatan itu Halus saling terpadu Tanpa mengesampingkan satu sama lain Sehingga itu membawa manfaat yang besar Bagi manusia yang tinggal di atasnya Kita lihat dalam penataan ruang Tentu banyak tantangan di Indonesia Karena negara kita adalah negara yang luar biasa Nah kita lihat satu persatu Apa sih tantangannya? Yang pertama kita memiliki tantangan yang besar dari jumlah penduduk Nah ingat ya kita ada di posisi berapa penduduk di dunia? Ya kita di posisi yang keempat Jadi jumlah penduduk kita itu besar sekali Ada 278,69 juta Ini datanya pada pertengahan 2023 yang lalu ya Jadi data terbaru sudah 278 juta lebih Nah dengan tantangan sebesar itu tentunya Menata ruang Indonesia itu menjadi hal yang sangat menantang sekali bagi setiap pemimpin bangsa ini Dan bukan hanya pemimpin dan bukan hanya pemimpin negara dalam artian presiden Tapi juga pemimpin-pemimpin yang lainnya mulai dari gubernur, wali kota, bupati Kemudian pada serata di bawahnya sampai ke kelurahan itu menjadi tantangan yang besar Sehingga ketika kemarin kalian belajar tentang bagaimana Rencana tata ruang wilayah, nasional, provinsi, daerah Itu ternyata ada 112 kawasan untuk menjadikan solusi dari permasalahan ruang kita dengan jumlah penduduk yang besar ini Kemudian dari situ juga muncul solusi bahwa tantangan ini bisa kita pecahkan mungkin dengan regionalisasi Kemudian yang berikutnya tentunya dengan pemerataan ya Jadi itu salah satu solusi yang bisa kita wujudkan untuk mengatasi tantangan yang besar ini Yang berikutnya selain tantangan jumlah penduduk yang besar Kita adalah negara besar dengan luas wilayah yang sangat besar pula Kita bisa lihat data bahwa kita memiliki luas daratan 1,9 juta km persegi lebih Jadi ada 1,9 juta 440 km persegi luas daratan kita Kemudian luas daratan kita ada 3 juta lebih Kemudian luas negara kita totalnya itu adalah 5 juta lebih km persegi Jadi dari besarnya daratan yang kita miliki tersebut Kita menempati posisi kelima belas di negara besar dunia Tentunya yang pertama masih ingat kita lihat di gambar samping ada negara mana Ya yang pertama ada negara Rusia yang paling besar ya Yang berikutnya ada Kanada dan seterusnya Oke nah dari luas negara yang besar tersebut dengan jumlah penduduk yang besar Tentunya kita membutuhkan effort yang lebih atau usaha yang lebih untuk menata tata ruang yang kita miliki Sehingga diperlukanlah infrastruktur yang kuat untuk menjadi struktur ruang dari ruangan yang kita miliki Kalian udah kemana udah belajar tentang apa itu struktur ruang atau apa itu pola ruang Nah struktur ruang yang kita miliki ini kita kuatkan dengan solusinya dari negara yang besar Itu adalah infrastruktur yang kuat jadi infrastruktur yang kuat baik jalan Kemudian jalan tol kemudian rel kereta api dan sebagainya ditambah lagi dengan Karena kita merupakan negara kepulauan tentunya kita menyelesaikannya dengan bagaimana mengendalikan ruang laut itu dengan lebih efektif Yaitu dengan adanya tol laut dan alki alur laut kepulauan Indonesia Ini pelajaran kelas 11 ayo masih ingat ya jadi kita memiliki alur-alur laut yang menghubungkan pulau dari ujung barat Indonesia Sampai ujung timur Indonesia dari yang paling utara sampai yang paling selatan Dan itu diatur dengan sedemikian supaya pengendalian ruang kita itu lebih mudah dan lebih efisien Kemudian tantangan yang berikutnya adalah kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah Nah walaupun Indonesia ini terkenal sebagai negara yang sangat kaya akan sumber daya alam Tetapi itu tidak merata di keseluruhan wilayah Indonesia Dan ternyata hal tersebut masih memunculkan adanya kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah Kita lihat data di samping ternyata dari data banyaknya penduduk miskin yang ada di Indonesia Dan juga dibandingkan dengan daerah yang memiliki pendapatan paling besar itu tersebar di seluruh Indonesia Kalau kita lihat data daerah yang memiliki banyak penduduk miskin itu ternyata nomor satu ada di Jawa Timur Nomor dua di Jawa Barat dan nomor tiga di Jawa Tengah Nah satu pulau Jawa saja itu ternyata penduduk miskinnya sangat banyak Tetapi itu kontradiksi dengan wilayah yang memiliki pendapatan yang paling besar Ternyata ada di wilayah DKI Jakarta Nah itu kan sebuah kesenjangan yang teramat sangat Satu pulau Jawa saja yang Jakarta memiliki pendapatan yang lebih Yang dinobatkan sebagai daerah paling besar pendapatannya Sedangkan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur itu masih memiliki jumlah penduduk miskin yang besar Yang terbesar di Indonesia Nah ini merupakan suatu masalah yang merupakan tantangan bagaimana kita harus menyusun tata ruang Supaya bisa mensejahterakan seluruh masyarakat yang tinggal di atasnya Tentu solusinya bisa dilaksanakan dengan adanya pemperhatian yang serius Yang harus dipikirkan terus menerus oleh pemegang stakeholder yang ada di masing-masing wilayah tersebut Kemudian kita lihat lagi tantangan Indonesia berikutnya adalah Indonesia terkenal dengan daerah yang memiliki rawan bencana alam tertinggi Jadi kita lihat ketika kita belajar di kelas 10 Belajar tentang litosfer Kalian sudah belajar bahwa secara geologis Letak Indonesia ini menjadi daerah yang memiliki gunung api yang jumlahnya sangat besar Ada 127 gunung api aktif di Indonesia Itu yang tidak aktif masih banyak Jadi dari situ kita melihat tantangannya bahwa gunung api ini menjadi suatu daerah rawan bencana Belum lagi daerah gempa Kita memiliki daerah yang rawan gempa itu 295 lebih wilayah yang rawan gempa Dan hampir setiap tahun kita mengalami gempa besar Kalau kamu boleh cek di akunnya BMKG Kamu bisa lihat data bahwa setiap hari ada gempa di Indonesia loh Tapi ada yang skalanya besar Ada yang skalanya kecil Kemudian apalagi bencana Kita memiliki daerah yang rawan longsor juga Karena apa? Karena wilayah kita berada di wilayah iklim tropis Yang ketika musim penghujan surah hujannya cukup tinggi Sehingga itu menimbulkan bencana hidrometeorologi yang mengakibatkan banyaknya daerah longsor ketika musim hujan Jadi dari situ kita melihat bahwa Indonesia itu hampir keseluruhan pulau-pulaunya merupakan pulau yang rawan bencana Nah bagaimana cara untuk mengurangi tantangan tersebut? Adanya upaya untuk mengurangi kerentanan atau meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh bencana tersebut Dan menekan potensi dari kerugian Nah tentunya ini harus dipikirkan ketika menata sebuah wilayah Apa sih yang harus ditata dari wilayah itu Sehingga masyarakat tidak akan menjadi korban nantinya ketika terjadi bencana alam yang tidak bisa kita hentikan Ini perlu adanya solusi yang luar biasa dan merupakan perpaduan dari berbagai unsur yang harus saling bekerjasama Yang berikutnya lagi Tandangannya adalah faktor perubahan iklim Nah perubahan iklim ini bukan hanya di alami Indonesia saja ya Generasi smart di seluruh dunia hari ini Semua negara mengeluhkan bahwa ini masih bulan September Nah di bulan September ini kita masih musim kemarau Dan tahun ini ternyata kemarau yang cukup panjang Kemarau yang cukup kering Karena apa? Karena adanya fenomena El Nino yang berasal dari Samudera Pasifik Ingat El Nino apa? Itu pelajaran kelas 10 lagi Jadi dengan adanya El Nino tersebut menimbulkan dampak bagi kita Musim kemarau kita semakin kering Ternyata itu bukan hanya dipicu oleh El Nino Jadi sekarang ini perubahan iklim itu dipicu dengan Banyaknya efek gas rumah kaca yang sudah menutupi bumi Akibat adanya banyak sekali emisi yang kita keluarkan dari semua kegiatan manusia baik dari kehidupan sehari-hari maupun dari kegiatan industri yang kita hasilkan Nah ini bukan hanya dikeluhkan Indonesia tentunya ketika saat ini kita mengalami musim kemarau yang panas sekali Ketika musim panas kemarin di bulan puncak-puncaknya Agustus kemarin di negara-negara yang berada di belahan bumi utara Kalian tentu mendengar berita atau membaca berita di media sosial kalian Bahwa banyak sekali negara-negara yang mengalami gelombang panas yang cukup ekstrim Sehingga menimbulkan korban dari adanya gelombang panas suhu panas yang sangat ekstrim tersebut Nah ini disinyalir sebagai adanya perubahan iklim yang sudah tidak bisa kita kendalikan Nah apa sih dampak dari perubahan iklim tersebut? Yang pertama kita memiliki musim kemarau berkepanjangan ya seperti saat ini Kemudian dari kemarau yang berkepanjangan tersebut dan adanya perubahan dari meteorologi yang ada menimbulkan angin puting beliung Nantinya ketika musim hujan berkebalikan dengan kemarau justru curah hujannya semakin tinggi Nah adanya perubahan yang cukup ekstrim tersebut maka juga menimbulkan dampak bahwa adanya sumber air yang semakin berkurang Yang kita miliki dari sumber air tanah Dan kemudian tentunya yang paling ekstrim nantinya yang paling dikhawatirkan oleh seluruh dunia itu Dari perubahan iklim adalah pencairan es yang ada di kutub Dan ini sangat mengerikan sekali bagi negara-negara kepulauan seperti Indonesia Dimana diprediksi nantinya akan banyak negara-negara yang akan terendam atau akan tenggelam Karena adanya pencairan es di kutub Wah ngeri sekali ya Jadi ini merupakan tantangan bagi seluruh negara yang ada di dunia Sehingga harus menerapkan tata ruang yang bisa nantinya meminimalisir dari faktor perubahan iklim tersebut Jadi tentunya saat ini solusi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mereduksi atau mengurangi emisi karbon yang kita hasilkan dari kehidupan sehari-hari Dan juga dengan bagaimana kita melakukan adaptasi yang terus menerus terhadap adanya perubahan iklim tersebut Nah karena ada perubahan iklim tersebut Maka akan berdampak lagi pada tantangan berikutnya Yaitu apa? Yaitu krisis pangan, krisis energi dan krisis air Walaupun alhamdulillahnya ya di Indonesia kita tidak mengalami dampak yang serius dari adanya krisis pangan Tapi ternyata di negara-negara yang dalam posisi masih miskin kemudian iklimnya ekstrim Krisis pangan itu telah terjadi anak-anakku Jadi kalau kalian lihat ternyata data di dunia itu jumlah orang yang mengalami krisis pangan itu semakin meningkat secara global Jumlah yang mengalami krisis pangan itu ada 190 juta orang pada tahun 2021 Dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 250 juta orang di 58 negara yang mengalami krisis pangan yang akut Nah kenapa itu ya? Ternyata kalau kita melihat pembicaraan para ahli di dunia Krisis pangan yang semakin meningkat pada tahun 2021-2022 ini Salah satu dampak dari adanya yang selain tadi perubahan iklim Adanya krisis perang yang ada di Rusia dan Ukraina Tentu kalian masih ingat ya bagaimana infansi dari Rusia ke Ukraina pada tahun 2021 yang lalu Itu telah menimbulkan krisis bagi adanya penyetopan gandum dan biji-bijian dari dua negara penghasil gandum dan biji-bijian terbesar di dunia tersebut Ketika mereka mengalami stop mengeluarkan gandum dan biji-bijian yang terdampak adalah negara-negara yang konsumsi makanannya itu berasal dari olahan gandum dan biji-bijian tersebut Jadi negara-negara di Eropa, di Afrika itu mengalami dampak yang sangat besar sekali Kemudian selain adanya krisis di kedua negara yang saling berkonflik tersebut Juga ternyata dampak dari krisis pangan ini disebabkan juga oleh bagaimana kebijakan Amerika, Serikat dan juga China Itu saling melakukan perang dagang Jadi adanya konflik politik di antara keduanya itu menimbulkan pasokan pangan bagi seluruh dunia itu ada yang mengalami ketidakteraturan Nah ini merupakan hal yang jangan sampai masuk ke negara kita bahwa kita menjadi juga iklis pangan ya Tapi alhamdulillah kita tidak karena alhamdulillah kita memiliki iklim yang tropis Dimana kita memiliki stok pangan yang lebih dibandingkan negara-negara yang subtropis yang tergantung pada biji-bijian dan gandum tersebut Nah hal ini juga bisa diselesaikan dengan kalau kita di Indonesia tentunya kita harus memperhatikan terus bagaimana keberadaan sawah yang kita miliki Luasan sawah yang kita miliki dengan pengelolaan yang lebih bagus dengan adanya irigasi yang terus menerus Dan juga adanya penambahan luas penghasil pangan yang berada di luar Jawa Karena kita tahu kalau di Jawa kita sudah banyak sawah yang beralih fungsi menjadi daerah pemukiman maupun industri Sehingga satu-satunya yang bisa masih kita kembangkan yang itu yang berada di luar Jawa Ini bagi Indonesia solusinya Kalau bagi dunia tentunya solusinya akan dipikirkan oleh negara semua kepala-kepala negara yang harus bagaimana menyeimbangkan krisis yang ada ini Sehingga tidak berdampak bagi negara yang lain ya Kemudian kita lanjut tadi ya ini masih kita bahas tentang krisis pangan energi dan air Nah bagaimana krisis energi terjadi? Kalau tadi krisis pangan itu terjadi karena hal yang tadi kita bicarakan Sekarang kita lihat krisis energi Krisis energi ini terjadi salah satu dampaknya juga adanya perang Rusia dan Ukraina Dimana adanya stop gas dari Rusia sebagai penghasil gas terbesar itu ke negara-negara Eropa Jadi kita lihat berita pada tahun 2021-2022 itu Negara-negara Eropa itu mengalami perubahan energi ketika dia tidak mau memakai gas dari Rusia Maka dia harus mensubstitusi atau menggantikan energi yang dibutuhkan itu dengan energi yang lain Nah ini sebenarnya menguntungkan bagi Indonesia Karena ternyata energi yang dibutuhkan itu kembali lagi pada energi konvensional yaitu batu bara dan minyak bumi Nah kita penghasil batu bara besar sehingga kita diuntungkan dari situ Tetapi ini hanya solusi sementara Tentunya kita ingat bahwa sumber energi yang berasal dari bahan fosil itu nantinya akan habis Karena merupakan energi yang tidak terbaharukan Yang tidak bisa diproduksi dalam waktu yang singkat Sehingga kalau industri di seluruh dunia ini tidak segera beralih ke energi yang lebih hijau Energi alternatif yang lebih ramah lingkungan seperti energi tenaga surya, energi angin, gelombang dan sebagainya Maka tentunya krisis energi ini sudah menjadi tantangan di depan mata bagi semua penduduk Bagi semua negara yang ada di atas permukaan bumi ini Nah ini kemudian disertai juga dengan adanya krisis air Jadi terkait dengan adanya perubahan iklim tadi Kemudian adanya pengurangan jumlah lahan resapan air yang semakin berkurang di seluruh dunia Maka air yang tersimpan di dalam tanah sebagai air tanah yang dikonsumsi Air tawar yang dikonsumsi oleh semua penduduk dunia ini menjadi semakin berkurang Sehingga hal ini harus dipecahkan dengan berbagai teknologi yang bisa menyaring air dari air laut mungkin Atau dari air yang sungai dan sebagainya itu menjadi air bersih yang bisa kita gunakan Nah ini semua dunia sedang menghadapi krisis yang sama Krisis pangan, energi dan air Kemudian tantangan berikutnya adalah Kita memiliki masyarakat majemuk atau masyarakat yang plural Masyarakat yang berbeda-beda Masyarakat yang sangat rentan sekali untuk terpecah belah Jika kita tidak memiliki semangat untuk bersatu yang tinggi Jadi Indonesia itu negara yang luar biasa dengan lebih dari data disini Ini tidak 13 ribu ya Kalau data yang dirilis di pihak lain itu ada yang 17 ribu pulau lebih yang kita miliki Kemudian kita memiliki 1340 suku bangsa Dan kita memiliki bahasa daerah 700 lebih Nah ini merupakan tandangan yang harus kita pecahkan bersama Bahwa kita harus tetap bersatu dan bekerja sama Saling berinteraksi antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya Sehingga kita bisa sama-sama memujudkan tata ruang nasional Daerah, provinsi dengan yang lebih baik lagi Karena kalau kita tidak memperhatikan Atau menjadikan perbedaan ini menjadi suatu hal yang bisa memecah belah kita Maka tentunya kita tidak bisa akan membangun tata ruang negara ini dengan lebih bagus lagi Nah kita akan masuk pada permasalahan dalam penerapan tata ruang Jadi kalau kita sudah melihat tantangannya sedemikian besar Apa sih masalah-masalah yang muncul? Yang pertama yaitu permasalahan dalam proses penyusulan tata ruang Yang kedua nanti adanya permasalahan yang muncul dalam implementasi tata ruang tersebut Dan yang ketiga permasalahan dalam pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang yang ada Kita lihat dari permasalahan dalam proses penyusulan tata ruang Nah ini kebijakan sekali ya Jadi kamu pelajari ini sebagai cukup tahu saja tidak apa-apa Oke jadi yang pertama ini adalah adanya keterbatasan anggaran untuk perencanaan Karena mungkin di sana tidak ada standar anggaran bagi setiap daerah Kemudian kemampuan anggaran tiap-tiap daerah itu berbeda Jadi tidak ada hal yang standar bagi perencanaan tata ruang di setiap daerah tersebut Yang kedua masalah yang ada ketersediaan keakuratan dan integrasi datas pada petai Jadi ini ada masalah database Jadi kalau misalnya gini Kamu kalau lihat di Google Maps pada mode satelit Kamu akan melihat permukaan bumi kita kelihatan rumah-rumah pohon-pohon dari atas Nah kalau kamu bisa amati bisa jadi data yang muncul di Google Maps tersebut masih data lama Sedangkan pada fakta di lapangannya oh daerah ini sudah berubah Ternyata dulunya dia merupakan sawah sekarang sudah jadi pemukiman Nah jadi ini masalah muncul ini sering sekali terjadi Jadi ketika pengambil kebijakan hanya melihat data dari sumber data sekunder Yaitu dari peta kemudian dari data-data administrasi tanpa mengecek ke lapangan Ternyata ada perbedaan Nah ini ternyata menimbulkan masalah gitu kan Dan kadang-kadang itu memang sulit untuk diperoleh karena mungkin tempatnya di pelosok dan sebagainya Dan untuk mengupdate data itu terus-menerus diperlukan teknologi Adanya satelit ya teknologi penginderaan jauh Ingat ya ini matanya di kelas 10 Jadi harus dengan biaya yang lebih mahal gitu kan Nah sekarang kita lihat kemudian Oh masih ada satu masalah lagi tadi ya Masalah sumber daya manusia dan perangkat analisis Jadi disini sumber daya manusia yang rendah tidak sesuai dengan kompetensi dan minim pemahaman data ruang Nah ternyata di tingkat nasional maupun provinsi dan daerah itu Dalam perencanaan tata ruang Jadi perencanaan pembangunan suatu wilayah itu Tidak semua sumber daya manusia yang dilibatkan itu sumber daya manusia yang kompetensi Kamu tentu tahu bahwa ada jurusan di perkuliahan yang namanya jurusan planologi Atau perencanaan wilayah Nah teknik perencanaan wilayah atau planologi inilah sebenarnya orang-orang yang sangat kompetensi sekali Untuk memetakan atau menyusun bagaimana sih tata ruang itu dengan baik Karena ilmunya tentu sesuai dengan kompetensi yang dimiliki Tetapi bisa jadi di tingkat kebijakan tadi Belum semua sumber daya manusia dari kompetensi tersebut itu masuk ke dalam perencana untuk tata ruang yang ada Kemudian kita lanjutkan permasalahan dalam proses penyusuran Masih proses penyusuran yaitu Adanya konflik kepentingan dan kualitas rencana Jadi adanya talik urut kepentingan politik, penguasa, pribadi atau kelompok Kemudian hanya pencapaian tujuan ideal yang jangka panjang yang tidak sinkron Kemudian pemikiran jangka pendek yang tidak sama Itu membuat akhirnya tidak sinkronnya bagaimana menyusun tata ruang itu seharusnya yang diperlukan di wilayah tersebut Kemudian adanya kurangnya koordinasi antar instansi ini di Indonesia masih sering terjadi ya Kita melihat rumitnya koordinasi antar instansi yang ada di Indonesia Sehingga ini menimbulkan banyak masalah sebenarnya bukan hanya di masalah tata ruang Kemudian kita lihat adanya proses persetujuan substansi rencana tata ruang yang terlalu rumit dan lama Jadi proses perizinan, persetujuan ketika ingin membangun itu rumit dan lama Ini masalah klasik di Indonesia yang bukan hanya di tata ruang aja ya Kemudian masalah dalam proses penetapan raperda Di sini kita lihat adanya studi dan pembahasan dalam memakan biaya waktu yang lama Jadi untuk memunculkan penetapan rencana aja itu butuh waktu, butuh biaya ternyata ya Kita lanjut ya Nah permasalahan berikutnya itu pada bagian implementasi dari tata ruangnya Jadi pada implementasi tata ruangnya itu yang pertama Tidak sesuai antara perencanaan yang dibuat dengan perkembangan kota atau daerah yang ada Nah ini sering sekali kita lihat bagaimana ternyata ada yang tidak sesuai Harusnya dia difungsikan sebagai lahan hijau, sebagai lahan lindung Eh ternyata faktanya tidak Kemudian ada peningkatan kebutuhan tanah untuk kegiatan pembangunan Jadi tadi kita sudah singgung ya Ada ahli fungsi lahan Nah ini sering sekali terjadi juga Ternyata seharusnya dia menjadi taman kota Dibuat menjadi ruko-ruko Jadi pusat perbelanjaan Nah itu ternyata dia tidak sesuai Ada ahli fungsi lahan Kemudian ada pemanfaatan yang tidak berpodaman pada peruntukannya Nah ini kembali seperti tadi Ahli fungsi lahan Yang berikutnya yaitu penyusuhan program sektoran dan pelaksanaan pembangunan Yang tidak sinkron ya Oke sekarang kita lihat dari permasalahan berikutnya Masih implementasi yaitu Masih adanya konflik kepentingan antar sektor Jadi adanya sektor pertambangan, kehutanan, lingkungan Ya jadi ada saling tarik menarik bahwa Oh ini seperti hutan hujan tropis yang ada di Kalimantan atau di Bapua Ternyata dia sekarang banyak yang dialih fungsikan menjadi perkebunan, sawit dan sebagainya Ini ternyata masih tarik menarik Berapa sih yang difungsikan sebagai hutan, berapa yang difungsikan sebagai kawasan budidaya, kemudian yang difungsikan sebagai area pertambangan itu seperti apa itu masih ada tarik menarik kepentingan Kemudian masalah kelesaian lingkungan hidup Jadi adanya fungsi konservasi, kawasan resapan air dan das yang terus menurunnya Akibat ahli fungsi tadi maka tentunya seringkali yang dikorbankan adalah masalah lingkungan hidup Jadi fungsi dari konservasi suatu wilayah kemudian bagaimana resapan air dan das yang tidak diperhatikan Sehingga nanti kembali lagi pada tantangan tadi munculnya rawan bencana akibat kita tidak memperhatikan lingkungan Kemudian yang berikutnya lagi adalah keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan Jadi disini akhirnya wilayah atau daerah mengalami keterbatasan baik dari daya tampungnya maupun daya dukungnya terhadap manusia yang tinggal diatasnya Kemudian kita lihat permasalahan dalam pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang Masih sedikit daerah memiliki peraturan zonasi Pada rencana tata ruang wilayah, tata ruang kota yang kemarin sudah diajarkan oleh Bapak Ibu Guru sebelumnya Tentu kalian sudah paham apa sih maksud zonasi Jadi adanya peraturan pada zonasi ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang ketentuan pengendaliannya Yang disusun oleh setiap blok atau zona Nah jadi disini ada zona-zonanya Kemudian ada pemberian izin pemanfaatan ruang yang belum sesuai dengan rencana pemanfaatannya Seperti yang tadi ya Dan yang berikutnya adalah belum diterapkan pemberian insentif dan disinsentif Jadi ketika ada pihak yang sudah melaksanakan tata ruang sesuai dengan peruntukannya tidak ada insentifnya Dan misalnya ada yang tidak memanfaatkan untuk peruntukannya tidak ada disinsentifnya Atau tidak ada punishment yang harus diberikan Ini menimbulkan permasalahannya berlarut-larut Kemudian kita lihat masih dalam pengendalian ya Lemahnya penegakan hukum untuk pemberian sanksi terhadap pelanggaran tata ruang Nah ini sering sekali terjadi Kemudian tidak adanya sanksi bagi pemerintah yang tidak melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan Dan lemahnya sanksi terhadap pihak yang melakukan penyimpangan ya Ini masalah punishmentnya Kemudian adanya keterbatasan anggaran dalam melaksanakan instrumen pengendalian dan pengawasan Kemudian masih kembali lagi ke konflik kepentingan Kemudian masyarakat tidak berperan aktif dalam melakukan pengawasan Nah sebenarnya kita sebagai masyarakat awam itu juga harusnya berperan aktif dalam bagaimana mengendalikan pemanfaatan tata ruang ini Sehingga kita ketika melihat ada suatu penyimpangan kita bisa melaporkan ke pihak pemerintah untuk ditindaki Karena ternyata ada sanksi yang harus diberikan Nah bagaimana upaya mengatasi permasalahan tata ruang di Indonesia Yang pertama itu meningkatkan kerjasama antar masyarakat dan pemerintah dalam penataan ruang sehingga lebih efektif Nah kita sebagai masyarakat kembali lagi harus menjadi pengawas bagi pelaksanaan tata ruang tersebut Jadi kita bisa kok melakukan protes atau melakukan komunikasi bahwa ini tidak sesuai dengan peruntukannya Sehingga kita bisa menyampaikan itu ke pihak-pihak yang menjadi penanggung jawab dari penataan ruang yang ada Jadi disini pemerintah sebagai fasilitator kemudian masyarakat sebagai pelaku pembangunannya Jadi kita saling mengawasi kemudian yang berikutnya yaitu meningkatkan kerjasama antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penataan ruang Ya tentunya kita menarik dari rencana tata ruang nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten, kota dan seterusnya Itu harusnya ada sinkronisasi jadi ada peruntukan yang memang sesuai dengan jalur mulai dari pusat hingga ke daerah Kemudian yang berikutnya yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam penyelenggaraan penataan ruang Jadi kita harus meningkatkan kualitas SDM-nya supaya dalam upaya untuk menata ruang, mengimplementasikan maupun mengawasinya itu Memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya Tadi sudah kita singgung ya Nah sekarang kita lihat Di mana sih tata kota terbaik di dunia Ini bukan yang terbaik, bukan hanya ini saja nanti ya Ini hanya contoh beberapa Kalau kamu search di Google Maka kamu akan mendapatnya ada beberapa lagi kota-kota yang terbaik di dunia Yang pertama yaitu Singapura Singapura itu terkenal dengan arsitekturnya yang inovatif dan ruang hijau buatan yang tumbuh di kawasan yang metropolitan Jadi lingkungannya sangat maju sekali, sangat modern sekali Tetapi masih juga bisa meluangkan tempat untuk adanya ruang hijau yang melingkupi dari kota Singapura tersebut ya Jadi itu merupakan contoh yang luar biasa bisa menyeimbangkan antara lingkungan yang hijau dengan lingkungan modernnya Kemudian kita lihat tata kota terbaik di dunia yang lainnya itu yaitu Zurich di Swiss Kota ini merupakan pemimpin dalam aksi perubahan iklim Dengan gelar yang diraih kota ini dengan mengurangi penggunaan mobil Kemudian mendanai penelitian untuk energi terbarukan dan mengurangi karbon per kapitanya Jadi disini kota di Swiss ini sudah merencanakan bagaimana kota ini menjadi kota zero karbon Dimana tidak menghasilkan emisi atau polusi yang besar sehingga bisa mencemari udara yang ada di dunia ini Ini luar biasa, jadi adanya alih energi dari yang energi fosil menjadi energi terbarukan Kemudian kita lihat kota berikutnya yaitu Copenhagen atau Copenhagen yang ada di Denmark Jadi disini Copenhagen ini merupakan urutan teratas kota paling ramah lingkungan Jadi kota ini bertujuan untuk menjadi kota yang netra karbon pertama di dunia Jadi dia pada 2025 itu cita-citanya menjadi ibu kota yang netra karbon jadi zero karbon Tidak ada lagi bagaimana mengeluarkan polusi menghasilkan karbon yang ada di udara Kemudian dia bahan bakar, biomasa, pembakaran sampah dan energi alternatif lainnya itu Dia menggunakan yang energi alternatif sehingga menjadi kota yang diimpikan zero karbon pada tahun 2025 Dan kalau di Indonesia kita lihat kota-kota terbaik itu ada kota Bandung Kota Bandung terkenal dengan Paris van Java ternyata memiliki tata kelola yang cukup baik Jadi suasananya disana memang sejuk kemudian ditambah dengan adanya pernataan kota yang cukup bagus Sehingga orang yang akan datang ke Bandung itu menjadi betah berada di kota tersebut Yang berikutnya kita lihat Denpasar Jadi Denpasar Bali ini terkenal sekali sebagai kota wisata Kemudian ternyata bukan hanya itu saja dia juga mendorong perubahan dan kemajuan dari saranan dan prasarananya Hal ini dapat lihat dari mulai dari banyak infrastruktur yang dibangun untuk mendukung kesejahteraan warganya Jadi tata kota itu tujuannya yaitu menyejahterakan warganya Sehingga apapun yang dibangun di sebuah kota itu seharusnya berpusat nantinya kembali untuk menyejahterakan warganya Luar biasa Denpasar ya Kemudian kita lihat kota Semarang di Jawa Tengah Nah Semarang itu memperhatikan saranan dan prasarananya Sehingga warganya lebih mudah dalam meningkatkan nilai kehidupannya Selain itu tampilan wajah kotanya semakin teratur Dengan adanya sistem pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh kotanya Jadi Semarang ini kotanya sungguh unik Hampir menip dengan pare-pare Jadi ada bagian yang dataran rendah yang pantai Kemudian ada bagian perbukitan Jadi mulai dari dataran rendah hingga perbukitan Dan ketika ditata itu menjadi sangat cantik sekali Seperti tadi juga pare-pare kita lihat Sekarang menjadi sangat bagus sekali Nah sekarang kita masuk ke tanya jawab Oke dari segala yang sudah kita pelajari tadi Coba kita lihat ada pertanyaan di sini Halo Smart School Halo Smart Student Masih di sini kan Oke kita lihat ada apa dengan pertanyaan yang ibu munculkan di sini Rencana tata ruang wilayah telah dimiliki kota Makassar Akan tetapi implementasi dari RT RW tersebut kurang berjalan baik Kawasan yang diperuntukkan secara komersil menyebar di sepanjang jalan kota Makassar Sehingga sering menimbulkan kemacetan Kalau kalian yang anak di Makassar tentu kalian sudah sangat lazim Sangat biasa sekali di jam-jam yang padat itu Makassar macet sekali Kalau yang dari daerah ketika kalian datang ke Makassar Kalian merasakan bagaimana suasananya Kalau di jam-jam yang sangat Sibuk itu Makassar menjadi Sangat macet sekali Nah Permasalahan tersebut dapat terjadi Karena adanya apa Karena adanya hambatan penataan ruang Berupa apa Yang A yaitu Kuatnya koordinasi antar lembaga pemerintahan Kemudian yang B Lambatnya penyusunan rencana tata ruang kota Kemudian yang C kurangnya dana untuk pembangunan infrastruktur kota Yang D penyimpangan oknum terhadap rencana tata ruang Dan yang E adalah lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang Ya belum ada ya Oke silahkan kalau belum ada berarti kita jawab Nah kalau dilihat dari Option A, B, C, D, E Yang paling tepat Karena adanya permasalahan kemacetan tersebut Itu adanya lemahnya pengendalian dalam pemanfaatan ruang Jadi karena sudah ada kawasan komersil yang berjalan di sepanjang Kota Makassar Itu butuh diawasi terus menerus Sehingga pengendalian ruangnya itu Akan kita bisa koreksi Nah ternyata Karena kan tidak mungkin Kalau kita mulai dari perencanaan yang lagi Tidak mungkin Mulai dari bagaimana implementasinya Tidak mungkin Ini sudah ada Karena sudah ada Maka sisa bagaimana pengendalian pemanfaatannya itu Harus terus menerus dilakukan Dan ini dibutuhkan bekerjasama antar berbagai macam pihak Untuk mengendalikan ruang kawasan tersebut Sehingga tidak menimbulkan kemacetan Oke ini yang raise hand tadi Aduh terlampat ya maaf ya Kita lihat pada soal yang kedua Ya nih soal yang kedua Ada beberapa pernyataan Yang pertama Populasi manusia semakin banyak Yang kedua Ruang di bumi bukan hanya untuk manusia Yang ketiga Aktivitas manusia tidak terbatas Yang keempat Ruang hanya dibudidayakan oleh manusia Yang kelima Rusakan ruang makin meluas Nah Dari pernyataan-pernyataan tersebut Pengendalian pemanfaatan ruang Serta penataan ruang Dilakukan akibat kondisi pada nomor A Satu, dua, dan tiga B Satu, dua, dan empat C Satu, tiga, dan lima D D Dua, tiga, dan empat Dan E Tiga, empat, dan lima Oke silahkan raise hand Oke Nah kita lihat Mengapa kita Menata Serta memanfaatkan ruang Ternyata Karena Yang pertama yaitu Populasi manusia semakin banyak Ya jadi Satu ini pasti masuk Karena apa? Karena memang Dari tahun ke tahun Populasi yang ada di bumi ini Semakin banyak Indonesia aja Ini jumlah penduduknya Terus meningkat dari tahun ke tahun Nah Jumlah populasi yang makin banyak Ini membutuhkan ruang Untuk kehidupannya Membutuhkan ruang Untuk beraktifitas Nah itu Jadi satu pasti masuk ya Tadi Anda menjawab C Oke kamu menjawab C Satu oke Satu masuk Sekarang kita lihat Dua Pernyataan kedua Ruang di bumi Bukan hanya untuk manusia Apakah pernyataan tersebut benar? Iya Ruang di bumi Bukan hanya untuk manusia Kita Tentunya Harus Memikirkan bagaimana Kita juga Hidup bersama Makhluk hidup yang lain Kita Hidup bersama Dengan hewan Bersama dengan Tumbuhan Dan juga Dengan aktivitas Yang kita miliki Jadi Kita harus memikirkan Bahwa Bukan hanya manusia Yang menjadi prioritas Untuk ditempatkan Di ruang-ruang Di atas permukaan bumi saja Ada Makhluk yang lain Yang harus kita Perhatikan Atau kita Perhitungkan Kemudian Nah ini Dua ternyata Kamu tidak Kamu tidak menjawab Kemudian Yang berikutnya Adanya aktivitas manusia Yang tidak terbatas Yang ketiga Ya Aktivitas manusia Tidak bisa dibatasi Jadi kita beraktivitas Tidak bisa dibilang Oh kamu jangan melakukannya Tidak boleh ini dibikin begini Tidak boleh kamu melakukan itu Tidak bisa Karena Dengan adanya Ilmu pengetahuan Dan teknologi Kita akan terus berkembang Kita akan terus menciptakan Solusi-solusi Solusi bagi Seluruh permasalahan kehidupan Yang kita miliki Sehingga kita tidak bisa Membatasi Aktivitas manusia yang ada Nah ini Kemudian Yang ke Pernyataan Satu dua tiga Sudah benar Nah sekarang kita lihat Tadi nomor Empat dan lima Gimana dong Ruang hanya dibudidayakan Oleh manusia Ini Selaras dengan Pernyataan Pada Ruang bumi Bukan hanya Untuk manusia ya Jadi Ruang hanya dibudidayakan Tapi dibudidayakan Artinya dibudidayakan Itu dikelola Oleh manusia Ya padahal Tadi Kita tahu bahwa Kita tidak Hanya hidup sendirian Atau manusia Tidak hanya hidup Manusia saja Tapi kita berdampingan Dengan alam semesta kita Berdampingan dengan Makhluk yang lain Sehingga Ruang Tidak Bukan hanya dibudidayakan Oleh manusia Tidak Tentunya kita harus Memudidayakan ruang itu Untuk makhluk yang lainnya Jadi pernyataan Nomor empat ini Salah Oke Kita lihat Pernyataan nomor lima Kerusakan ruang Makin meluas Oke Kerusakan Kerusakan ruang Makin meluas ini Ada di beberapa sektor Tetapi Tidak di semua sektor Dan tidak di semua tempat Jadi ini hanya Kasuistik Pada tempat-tempat tertentu Jadi tidak bisa Kita jeneralkan Untuk semua ruang Di atas permukaan bumi Karena Ruang di atas permukaan bumi Ada yang masih Sangat Sangat Murni sekali Yang tidak pernah disentuh Oleh manusia Kemudian Kalaupun Yang terjadi kerusakan Itu yang sudah Kita budayakan Dan jika tidak Dikelola dengan baik Tetapi Kalian lihat tadi Banyak kota-kota Di dunia Banyak wilayah-wilayah Di dunia ini Yang sudah Memikirkan Bagaimana Supaya Ruangnya tidak rusak Dengan teknologi Dengan ilmu pengetahuan Dengan Alih Apa namanya Energi Dan sebagainya Sehingga Pernyataan nomor 5 ini Tidak bisa kita Generalkan Untuk semua ruang Di atas permukaan bumi Dan ini Pengecohnya disitu ya Pengecohnya disitu Kita Jadikan pernyataan nomor 5 Ini pernyataan yang salah Makanya Jawaban yang benar adalah Satu Dua Dan Tiga Ya gak apa-apa ya Salah Tidak harus membuat kalian Putus asa Kalian sudah mencoba Kalian hebat sekali Oke Sekarang kita lanjut Soal berikutnya Permasalahan konflik Antar ruang publik Yang sering muncul Di wilayah perkotaan Antara lain Nah ini sering Kalau kita tinggal di Makassar Tinggal di kota-kota yang Sangat padat Mungkin kalian sering melihat Yang A PKL menggunakan trotoar Dan badar jalan Untuk berdagang Berikutnya Sengketa tanah wadisan Antar saudara Sepeninggal orang tuanya Kemudian Yang C Pemanfaatan lahan terbuka hijau Untuk olahraga masyarakat Kemudian D Taman bermain dibangun Di dalam area alun-alun pusat kota Kemudian E Pembebasan lahan pertanian Untuk jalan tol Atau perluasan jalan Nah Konflik Antar ruang publik Ya ini Konflik antar ruang publik Ruang publik berarti Ruang yang digunakan Bersama-sama Yang mana yang muncul Di area perkotaan Oke Raise hand Silahkan Huri Anda benar Kamu benar Asik ya Ternyata Percobaan kedua Anda sudah hebat Percobaan pertama Masih gagal Itulah penting yang mencoba Jangan pernah takut Untuk mencoba Selamat semua Bapak Ibu Guru Terima kasih Sudah mendampingi Anak-anakku Oke Kita sekarang Sudah pada masuk Kesimpulan ya Jadi penataan ruang Saat ini Belum sepenuhnya Menjadi Instrumen Keterpaduan program Dalam mendorong Terselenggaranya Pembangunan yang efektif Dan efisien Kemudian penataan ruang Belum sepenuhnya Dijadikan instrumen Yang mampu Menjawab isu-isu Permasalahan Jadi tadi ada Masih banyak Permasalahan Ketika instrumen Tata ruang itu Ternyata tidak digunakan Kemudian penataan ruang Belum didukung oleh Kelembagaan yang dapat Mengkoordinasi berbagai sektor Kemudian masih lemahnya Pengendalian dan pengawasan Pada penataan ruang Terima kasih Pada kalian semua Kelas-kelas smart Yang sudah bergabung Di kelas smart Sekulah hari ini Mudah-mudahan Dari pembelajaran Kita pagi ini Kalian semakin Bersemangat untuk belajar Nah untuk itu Kalian nanti Generasi yang akan Menjadi agen Pembangunan Di era Indonesia emas Tahun 2020 2045 Sehingga kalian Harus menjadi Generasi yang cerdas Yang Mencintai tanah air kita Sehingga bisa Menata ruang Indonesia Dengan lebih baik Salam smart school Generasi smart Berkarakter Cerdas ki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!